Cuaca buruk memerlukan kewaspadaan ekstra mengamankan dan mendistribusikan logistik pemilu tahun 2024 ke tempat pemumutan suara atau TPS, terutama di daerah pegunungan kebupaten Pandeglang. Pengiriman logistik di daerah pegunungan, khususnya Gunung Karang, akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cadasari, Kebupaten Pandeglang. Ketua PPK Cadasari, Didin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 412 kotak suara dan bilik suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPDRE, DPR di Provinsi Banten, dan DPR di Kabupaten Pandeglang. Pengamanan dilakukan dengan baik, kecuali untuk logistik pemilihan presiden yang masih dalam proses. Pengiriman logistik tersebut akan mencakup 103 TPS di sebelas desa di Kecamatan Cadasari. Menyikapi kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan, PPK Cadasari akan menggunakan 2 unit kendaraan tertutup untuk menghindari dampak air hujan selama pendistribusian dari PPK ETPS. Didin menyampaikan, perlunya keamanan dan kesiapan dalam proses distribusi agar pemilihan berjalan lancar di tengah kondisi cuaca yang mungkin tidak bersahabat. Menurutnya, lokasi pendistribusian logistik yang paling jauh di daerahnya adalah di Gunung Karang, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai lokasi TPS tersebut. Logistik kotak suara yang kami terima baru 4 jenis kotak, yaitu DPR RI, kemudian DPR RI, DPR RI, DPR RI, DPR RI, DPR RI, DPR RI, DPR RI. Dan yang satu lagi adalah bilik suara. Bilik suara karena satu TPS-nya yang tempat bilik, dikali 103, jumlahnya sama dengan 412 bilik suara. Jadi sekarang ada dua jenis logistik, satu bilik suara, yang ini, dan yang ada dua bilik suara. Sudah nyamankan di ruangnya. Pak ini ada berapa di TPS mungkin di wilayah sini, Pak? Ada 103 dari 11 desa. Nah, kami untuk mengantisipasi pengiriman jenis logistik dari PPK ke PPS, biasanya kami menggunakan kendaraan yang baknya tertutup. Ketika bak terbuka, kami menyiapkan istilahnya untuk menutupi atas, sehingga kotak suara dari PPK ke PPS didistribusikan, dan aman, terhindar dari hujan. Oke. Pengirimannya? Kado Engang dan Kado Ella di gunung tuh. Memang cukup lumayan perjalanan waktu ke sana, dan memang aksesnya juga paling jauh di Kecamatan Cerasaridoa Desa itu. Soalnya menanjak, Pak ya? Menanjak juga, dan begitu. Tapi biasanya aman lah kita, tidak ada gangguan apapun. Oke. Sekarang kan kita ketahui bersama, yang dipasih di Kado Engang itu sudah dibangun ya. Sehingga akses pengiriman logistik ke tiap PPS ini tidak terlalu sulit lah untuk jalanan dan untuk jalanan itu. Paling lah, paling ke pak takos, karena memang di sana masih 2 kilo ya. 2 kilo yang memang jalannya belum diperbaiki begitu. Terima kasih.